Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa dengan saya Faruk Fahrol Cara kita merawat bromelia merah, bromelia jain juga Dan ini untuk semua jenis bunga bromelia Jadi saya sarankan buat teman-teman saya yang masih pemula Sebaiknya, silahkan lihat video ini sampai dengan selesai Supaya ada manfaatnya buat teman-teman Jadi kalau lihat video itu separuh-separuh saya rasa tidak ada manfaatnya teman-teman Jadi yang pertama sekali, untuk merawat bromelia Ini tentunya kita mulai dari media tanam Di sini media tanam yang saya gunakan adalah tanah biasa yang berwarna hitam Kalau teman-teman mau campur, boleh juga dicampur dengan sedikit sekampadi Ataupun arang sekampadi supaya dia lebih gembur Kemudian, untuk bromelia sebenarnya ini bukan jenis tanaman yang manja teman-teman Jadi di sini saya ingin kasih, bukan teori ya Tapi ini adalah hasil dari yang saya praktikkan Yang saya lihat di sini, saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya Siapa tahu ada manfaatnya Jadi walaupun bromelia Kita lihat bagus misalnya, katakanlah ini jenis yang bagus pertumbannya ya Walaupun daunnya sehat Kita tetap saja harus melakukan penyemprotan dengan obat pengisida teman-teman Supaya dia terhindar dari penyakit Itu penyemprotan bisa untuk penjagaan ya Sebulan sekali Ataupun 20 hari sekali Untuk jenis ataupun merek dagang dari pengisida tersebut Itu terserah pada teman-teman ya Mobil yang mana Kemudian untuk lebih jelasnya Ini media tanamnya ya Nah, seperti ini Ini tanah biasa Saya campurkan dengan sedikit sekam bakar Nah, supaya dia gembur ya Tidak padat Untuk tips yang selanjutnya adalah Supaya bromelia Subur dan berdaun cerah Seperti yang teman-teman lihat di sini ya Warna merahnya banyak Silakan teman-teman letakkan di tempat yang banyak cahaya Ini sekitar 80% cahaya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman letakkan di tempat yang minim cahaya Agak redup Dia tidak bisa memunculkan warna seperti ini Kemudian Yang penting sekali adalah ini teman-teman Kita lakukan penyiraman Nah, penyiramannya ini harus dari atas Harus kena di semua Di seluruh bagian daun teman-teman ya Sudah kita siram di bagian daun Semua seperti ini Kemudian baru kita lakukan di media tanamnya Ataupun di potnya teman-teman ya Kenapa demikian Karena ini yang saya buat di sini Seperti ini ya teman-teman ya Jadi yang saya siram secara menyeluruh Ini bromelianya Pertumbuhannya bagus Dibandingkan dengan yang kita siram di media tanamnya saja Karena untuk bromelia Ini tak ubahnya seperti Tanaman apa ya Tanaman nenas ya Kalau kita nyiram di bagian daun juga ya Tentunya dia bisa menyimpan banyak sekali air Di selah-selah ataupun di celah daun Di pucuknya juga teman-teman Nah contohnya seperti ini Ini air yang tergenang di sini Di bagian daun dan pucuknya ini Ini bisa bertahan sekitar 3 hari Bahkan lebih ya Yang saya lihat di sini teman-teman Jadi intinya adalah Setiap tutorial Tips ataupun cara Yang saya bagikan buat teman-teman semuanya Bukanlah satu teori ya Ini adalah hasil dari yang saya praktekkan di sini Sudah bertahun-tahun Dan mana yang bagus ya Kemudian saya upload di Youtube Dan saya bagikan buat teman-teman semuanya Supaya ada manfaatnya Dan saya bagikan buat teman-teman semuanya